Halo kawan-kawan Kaditkans, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian baik-baik saja ya Di masa sulit ini, semoga kalian juga sehat-sehat aja Dan gua juga bisa bikin konten terus dan sehat-sehat terus, amin Nah, jadi di video ini, bagus banget nih buat kalian para pemula Yang pengen tau nih, apa sih fungsi-fungsi tombol yang ada di kamera DSLR Kan banyak banget tuh yang nanyain di video gua yang sebelumnya ya Jadi gua bakal ngejelasin nih, masing-masing fungsi yang ada di kamera DSLR Nah, ini tuh kameranya, kamera DSLR yang lumayan cukup jadul Yaitu Canon 550D dan harganya juga bersahabat Oke, nah pertama-tama gua bakal ngejelasin di bagian nih Bagian depannya ini ya, di bagian lensanya Karena disini ya kita lihat ada, cuman yang nggak begitu banyak di bagian lensanya itu Kalian bisa lihat disini di tombol AF, MF itu adalah tombol autofocus, manual focus ya Jadi, kalau misalkan kalian mau autofocus, tinggal didorong ke depan aja switch-nya Dan itu udah menjadi autofocus Nah, tapi kalau kalian mau manual focus, tinggal didorong ke belakang aja Oke Nah, gua punya tips masalah autofocus nih Kalau kalian mau simpen kameranya, jangan lupa dibalikin lagi ke manual focus ya Kalau simpen lama gitu, di tas ataupun di lemari Dibalikin lagi ke manual focusnya Jadi, biar nggak cepat rusak, autofocus di kamera kalian Oke, kita lanjut lagi yang di bawahnya ini ada stabilizer nih teman-teman Stabilizer ini fungsinya untuk apa? Untuk menahan getaran ketika kalian motret nih Kan biasanya kalian motret, tangan kalian tuh suka getar Walaupun, apa ya, walaupun pengaruhnya sedikit Tapi ini berguna banget untuk menahan getaran gitu teman-teman Jadi, kalian kalau mau dinyalain, tinggal on-in aja switch ke depan ya Itu gampang banget, di switch ke depan Dan kalau kalian mau dimatin ya, dikebelakangin lagi gitu Nah, kita lanjut lagi di belakang sini, di deket titik lensa ini Nah, jadi ada tombol ini untuk ngebuka lensa Jadi, kalau di kamera Canon ataupun kamera Nikon juga Ya, sama aja sih di kamera apapun itu Pasti ada tombol untuk ngebuka lensanya nih, kayak gini Oke, jadi tombol ini kalian tinggal pencet aja Terus geser gini ya Tuh, langsung kan kebuka lensanya Terus, kalau kalian mau masang nih Ini kan biasanya ada titik putih disini Kalian cocokin dulu, titik putih ke merah Titik putihnya kita cocokin Oh, enggak, titik putihnya ke putih Sorry, titik putihnya ke putih Kita cocokin langsung Ketika bunyi kluk, berarti udah kekunci Gitu, teman-teman Kalau di lensa-lensa yang Apa, yang ada titik merahnya Tinggal ikutin aja Posisi titik merahnya dimana Kalian tinggal klokin dan kunci deh Seperti itu ya Fungsi tombol yang di deket lensa ini Oke, di bawahnya ini Ada tombol kecil bang Pasti banyak banget yang nanya Ini tombol apa sih bang Oke, ini adalah tombol untuk ngebalikin Apa ya, misalkan kalian lagi ngatur nih Kayak tombol back gitu Kalian bisa lagi ngatur di menu pengatur status pita Atau yang apapun itu Di display, kalian mencet key kan Biasanya nih, kalian bisa ngatur Terus kalau lupa Kadang kan, kalau misalkan kameranya itu Eh, sorry Kalau misalkan kalian jepret kayak gini Kalian kan suka kesentuh-sentuh sama pipi kalian nih Tombol-tombolnya Atau layarnya kan Kalau misalkan layar sentuh Suka ke pencet-pencet juga Jadi, kalian tinggal pencet ini aja Biar bisa balik lagi gitu Ke pengaturan semula gitu Ke display awalnya Dan ini dia Ada lagi tombol yang menurut kalian nih Eh, menurut gue Ini juga berfungsi banget Untuk motret pada malam hari Yaitu tombol flash Nah, gampang banget Kalian kalau mau nyalain Tinggal dipencet aja Tombol flash Atau yang gambar apa nih Petir begini Tinggal di Ceklik langsung Nyala deh Gitu ya teman-teman Oke, kita lanjut lagi ke Tombol yang ada di depan sini ya Bagian atas nih Kita kan udah ngebahas tentang Di deket-deket lensa sini Kita bakal bagian atas yang ini nih Oke Nah, kalian pasti tau Ini apa fungsi tombol ini Adalah tombol untuk shutter speed ya Jadi, kalau kalian mau motret Cepat jelas Pake ini gitu Mencetnya Tuh, dan klik Dan terus ini Di belakang ini ada gear Seperti gear ini Jadi, fungsinya untuk mengatur Misalkan kalian mau mengatur Auto Sorry Mau mengatur shutter speed Kalian bisa tinggal di Di krek-krek-krek-kin doang Terus ini pokoknya buat Ngegeser ke kiri dan ke kanan ya Di menu ya Di, maksudnya di Settingan shutter speed Ataupun Settingan ISO Dia fragma gitu Pake ini Set, 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 set Gitu ya Biasanya ini Oh ya ini fungsinya untuk Shutter speed Di belakang ini kan Ada tombol ISO nih Kalian bisa langsung aja Kalau motret kayak gini kan Ribet jadi Kalian bisa pencet Nah, digeser perlahan Jadi dia akan ngegeser Shutter speednya gitu Jadi seperti tombol kiri kanan sih Kalau gue bilang Dan ya Di belakangnya ini Kalian bisa lihat Wow Banyak menu-menu ya Pengaturan Disini kalian mau main apa Ada manual FTVP Dan yang lain-lain Bisa video juga Ya, jadi ini Apa ya Ibaratnya Kayak pengaturan gear Apa sih namanya Mau Kalian mau pake mode apa Pengaturan mode Disini tinggal dibuter-puter aja Dan beberapa Kamera Dari Canon Itu mesti di tombol Jadi ada pengunciannya Kayak canon 70D Di atasnya itu ada Pengunciannya disini Jadi Mesti digeser-geser gitu Kalau mau di Eh, mesti di tekan dulu Atasnya Kalau mau digeser-geser Seperti itu Dan kita lanjut lagi Disampingnya ini adalah Tombol on-off Jadi gampang banget Kalau kalian mau nyalain kameranya Tombol on-off di mana bang? Nah, tinggal cari aja On-off Tinggal di Slag Nyala Oke, dan kita Ke bagian yang deket-deket Situ lagi ya Kita disini Juga Gue mau ngasih tau ke kalian Disini ada tempat Untuk flash eksternal Di atas Jadi berbunga Berbunga Berguna banget Untuk Naruh flash Ataupun naruh mic Juga bisa disini Dan kalian nih Kalian lihat Di deket Apa sih ini? Left view Eh, left view fender Di deket view fender ini Ada plus minus gitu Jadi fungsinya untuk Mengatur Misalnya mata kalian tuh minus Kalian bisa atur aja Ke atasin Ke bawahin Jadi ya Buat Sesuai dengan Kondisi mata kalian Kita lanjut lagi Disini ada tombol record Di kamera Canon 50 Eh, iya 550D Disini ada tombol record Jadi kalian kalau mau bikin video Gampang banget nih Terutama kalian pasti Ke menu video dulu Nah, tombol recordnya Disini nih Jadi ini udah enak banget Megangnya Untuk tombol recordnya nih Teman-teman Jadi kalian Tinggal pencet aja Karena pas banget di jempol Dan yaudah Gampang kan Oke, kita ke samping lagi nih Agak pojok Disini ada tombol Macem-macem juga Gue juga bakal Ngasih tau ke kalian Kalau disini tuh Ada tombol yang namanya Untuk mengatur Autofocusnya gitu Kalian mau mengatur Autofocusnya Titik fokusnya dimana Pakai tombol yang Gambarnya Autofocus ya Ya, setau gue Disampingnya ini ya Ada tombol kayak Gambar cahaya gitu Itu untuk ngetest Flash kalian Jadi Gampang out Fungsinya Kalian nyalain aja Ininya Flashnya dinaikin Terus di top up Terus kalian bisa Nah, tuh Buat ngesengin teman kalian Tak, 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 tak Tapi itu juga berfungsi nih Dua tombol ini Untuk Mengatur Zoom Zoom in, zoom out Pada foto kalian nih Misalkan kalian ke display Tombol display itu di bawah Yang gambar Segitiga Agak ke kanan gitu ya Jadi ini bisa Nge-zoom Di perbesar Ataupun di Zoom out Di perkecil ya Di menu display Apa ya Preview Oke Nah, kita lanjut lagi Ke Ke atas juga Masih di bagian atas aja Disini ada menu Sama display Jadi kalau untuk tombol menu Ya kalian tau lah Tombol menu tuh Untuk mengatur menu-menu Gitu banyak banget kan Yang bisa diatur Kayak pengaturan video Formatnya Ataupun Pengaturan ukuran fotonya Nah, kalau untuk Tombol display Nah, tuh Jadi tombol display ini Berguna banget untuk Misalkan kalian motret nih Cep Nah, displaynya gak tampil Karena di off-in Displaynya Biar gak silau kali ya Mungkin kalau kalian Udah pede sama hasilnya Cep, 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 cep Tinggal gitu Gak nampilin display Udah pede gitu Tapi ya berguna sih Kalau misalkan Tombol displaynya Di on-in aja Jadi kalian bisa langsung Lihat pengaturannya Gitu Kita lanjut lagi Sekarang ke tombol Yang AF Plus minus ini Jadi ini fungsinya untuk Nah, gue mau ketau Ini adalah fungsinya Untuk mengatur diafragma Jadi kalian tekan aja AF plus minus ini Terus kalian Geser gear yang ada di Tombol shutter ini ya Deket tombol shutter Jadi itu fungsinya Untuk mengatur F kalian Jadi kalian Pencetnya berbarengan Kalau untuk mengatur Diafragmanya Nah Kita lanjut lagi ke bawah Ke bawah itu adalah menu Key Key itu Untuk ke Apa ya Untuk mengatur Settingan yang ada di display Jadi kalian bisa mengatur Macem-macem Ada shutter speed Diafragma ISO Dan juga Exposure component Dan banyak banget Ada Picture style juga Terus ada AWB Weight balance Dan juga ada Sport mattering Dan juga ada Continue shooting Jadi itu dia Fungsi untuk keynya Jadi Simpel kan Nah Kita lanjut lagi Ke atas itu ada Di tombol yang bulat Itu kayak bulat Ada WB AF Ya Gue gak usah tau Kalau misalkan Ke atas ini itu adalah Tombol untuk WB Jadi Berguna juga untuk Tombol atas bawah Kiri kanan ya Kalau di kalian Ke menu displaynya Gitu Dan untuk ke kirinya Itu kalian bisa langsung Mengatur Continuous shootingnya Mau pake timer Ataupun Nggak Gitu Jadi simpel lah Itu cara cepet ya Dan ya Di kanan nih Kalian bisa juga mengatur Autofocusnya Mau pake yang mode Seperti apa One shot AI focus Ataupun AI serpo All right Dan kita ke bawah Itu adalah Victure style Jadi menu di bawah itu Untuk Victure style Kalau untuk set Itu seperti biasa Kalau untuk set itu Kayak kalian Tombol oke lah Ibaratnya Nah kalian mencet key dulu Untuk mengatur display Kayak begini Tinggal kalian mau atur apa Tinggal di okein All right Nah tuh kan Bisa kita atur Atur All right Dan di bawah sini Kalian juga bisa lihat nih Ada menu Preview Itu dia Fungsinya untuk Ngeliat hasil Jepretan kalian Ataupun hasil Video kalian Terakhir Kita lihat Disini ada Tombol Tong sampahnya Ya tau lah Kalau gambar Tong sampah Berarti itu Untuk nge-delete Dan nge-hapus Foto kalian Jadi seperti itu ya Macem-macem Fungsi Dan juga Tombol yang ada Di kamera DSLR Gimana menurut kalian Kalau kalian masih ada Pertanyaan Atau bingung Kalian boleh Langsung aja Comment di kolom komentar Dan kalau misalnya Kalian mau dibikinin Video apa lagi Kalian juga boleh Langsung aja Comment di kolom komentar Jangan lupa Tetap dukung channel ini Dengan cara Subscribe channel ini Karena channel ini Ngebantu kalian Untuk memahami Tentang dunia fotografi Ataupun videografi Terima kasih banyak Yang udah nonton Tetap jaga kesehatan kalian Apapun kameranya Yang penting hasilnya Salam otret Salam kaditkans Bye-bye